Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Jumpa lagi di channelnya Nenek Kembar ya Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat Dan semuanya tetap cantik dan tetap semangat Oke Nah, di video kali ini Aku pengen buat video tentang bahan-bahan make up Bahan-bahan make up kita sehari-hari Yang tidak hanya mempunyai satu fungsi saja Tapi juga mempunyai banyak fungsi Sekaligus disini aku pengen tutorial make up-nya Yang minimalis ya Dengan menggunakan bahan-bahan yang akan aku sebutkan ini Oke deh Tentu semua sudah tahu ya kan Bahan-bahan make up itu apa aja ya kan Ada bedak ya Ada foundation Kemudian ada eyeshadow Ada blush on Ada lipstick Dan ada pensil alis Oke Ini bahan make up-nya ya Nah, di video kali ini Aku pengen Membagikan Sedikit manfaat atau fungsi Daripada bahan make up itu Yang Dia itu tidak hanya berfungsi untuk Sesuai dengan namanya Tapi juga dia mempunyai fungsi lain Artinya Satu make up Satu bahan make up itu bisa kita gunakan Untuk Yang lainnya Oke Yang pertama sekali ya Ini wajahku Udah aku kasih Spray wajah ya Seperti biasa Spray wajah Udah aku kasih Kemudian aku udah pakai DIY pelembab aku Kemudian aku juga Menggunakan sunscreen Kebetulan hari ini Karena aku lebih banyak Beraktifitas di luar Jadi aku menggunakan Sunscreen yang ultima Ini yang SPFnya tinggi Yang 50 ya Oke Ini udah aku oleskan juga Oke Sekarang Untuk mengawali make up kita Aku pengen Memberitahukan Tentunya Tentunya kita Setelah menggunakan Sunscreen Kita akan menggunakan Foundation kan Foundation Atau BB cream Terserah kita Atau concealer Ada tiga ya Nah disini Aku pengen Bicara dulu Tentang concealer Oke Disini aku rekomendasikan juga Ada tiga concealer Yang aku pakai Dan menurut aku itu Sangat bagus Oke Sekarang Pertama Ini concealer Daripada Maybelline Fit Me Oke Kemudian ini dari Catrice Concealer dari Catrice Oke Ini Namanya Catrice Camouflage High coverage Jadi bagus Ini coverage Bagus banget Kemudian yang ketiga Ini dari Pixi Pixi Concealing Base Jadi ada tiga ini Yang biasa Aku pakai Oke Yang aku rekomendasikan Untuk kalian Yang ini Tidak hanya Sebagai Concealer Tapi bisa kita gunakan Sekaligus Sebagai foundation Oke Nah Jadi bagi kalian Yang gak mau Repot-repot Dan ribet-ribet Oke Kalian menggunakan Setelah menggunakan Sunscreen tadi Dan sebagainya Urut-urutannya Tadi ingat ya Itu kalian bisa Menggunakan Hanya ini saja Cukup dioleskan Terserah kalian Mau oleskan Yang mana Dari tiga ini Concealer Kalian yang punya Yang mana Terserah Oke Seperti biasa Seperti kebanyakan Concealer Kalian bisa Buka tutupnya Kemudian kalian Oleskan di Wajah kalian Keseluruh wajah Oke Setelah itu Kalian ratakan Dengan beauty blender Setelah rata Kemudian Kembalikan fungsinya Seperti asal Yaitu Fungsinya ini Adalah concealer Jadi kalian bisa Menggunakan concealer ini Untuk Menutupi Yang kalian Ingin tutupi Karena fungsi concealer Kan itu Kalian mau menutupi Jerawat Kalian mau menutupi Flek hitam Kalian mau menutupi Kantung di bawah mata Atau kerutan Silahkan Nah Itu dioleskan Sesuai Dimana kalian Pengen Fungsinya Ya kan Nah itulah Fungsi concealer Tapi dia juga Sekaligus Bisa dipakai Sebagai foundation Cuman kali ini Aku gak Make Concealer ini Jadi aku skip Cuman aku Ngasih tau saja Oke Sekarang udah selesai Nah Sekarang Aku yang kedua Kita kembali ke bedak Ada Disini ada berapa ya Ada dua macam Bedak Yang pertama Bedak yang mengandung BB cream Oke Disini aku ada tiga Satu dari Emina Satu dari Wardah Dan satu dari Purbasari Oke Jadi ada tiga Ada tiga ya Yang mengandung BB cream Ini bedak padat Yang mengandung BB cream Oke Jadi bagus banget Berarti Kalau BB cream Itu kan Udah ada Pelembabnya ya Jadi kalian bisa Menggunakan Setelah sunscreen Kalian langsung Gunakan ini Oke Nah yang kedua Ada Two way kick Biasa Disini Aku rekomendasikan Two way kick Daripada Ines Kalian udah tau kan Nih di video aku sebelumnya Aku sering pakai ini ya Ini Yang kotakannya Kalau kalian mau lihat Itu yang warnanya Biru dan putih Ini aku beli yang refill Oke Biasa Nenek kembar Kalau yang murah Itu yang dibeli ya kan Kemudian Ini Wardah Wardah eksklusif Wardah eksklusif ini Juga aku menggunakan Yang refill Bentukannya Kalian udah tau ya Yang mau menggunakan Wardah pasti tau Tuh Seperti ini Ini Two way kick juga Kemudian yang ketiga Ini yang terakhir Moko Moko Kalian udah lihat dong One brand aku Moko Moko sebelumnya ya Nah ini juga Adalah two way kick Jadi ada Satu lagi Dari Wardah Ini yang lightening Yang lightening ini juga Sangat bagus Jadi ada empat Two way kick Yang aku rekomendasikan Ada empat ini Oke Sekarang Aku pengen menggunakan Yang ini udah ya Di video sebelumnya Sekarang Aku pengen menggunakan Yang Wardah Yang ini aja Yang lightening Oke Ini aku akan menggunakan Menggunakan Beauty blender Dan aku akan semprotkan Seperti biasa Kalau menggunakan ini ya Aku menggunakan Selalu harus disemprot dengan Oke Dengan spray wajah Oke Sekarang kita awali Jadi udah tadi ya Bismillah Oke Sekarang tinggal kita ambil Begini Dan dioleskan Tuh kan Nah Jadi disini aku akan menggunakan Yang Wardah Yang sebelah sini ya Aku akan menggunakan Wardah lightening ini Tue kick Dan sebelahnya nanti Yang BB creamnya ya Yang Tue kick Yang BB cream ya Oke Ini udah Oke aku mau cerminan Oke aku akan Oleskan ini dulu ya Aduh Bagus banget kan Hasilnya ya Ternyata ya Walaupun kita tidak Menggunakan Foundation Jadi gini ya Aku Di video kali ini Tidak menggunakan Foundation Sama sekali Aku ingin menggunakan Bahan-bahan yang Multifungsi Untuk make up Sekaligus Untuk kasih tau kalian Itu bahan-bahan Make up apa saja Yang Mempunyai Fungsi ganda Oke Yang tidak hanya Mempunyai satu fungsi Oke Bedah ya Tuh Sebelah Lihat tuh Wajahku bandingannya ya Lihat dong Ini polos Dan ini Sudah dipermak sedikit Oke Sudah Nah sekarang Kita Akan menggunakan Tadi sudah ya Kita akan Menggunakan Oke Dipinggirin dulu Bahannya Aku akan Menggunakan Tadi sudah kita Menggunakan Wadah Sekarang Aku pengen Menggunakan Yang Emina Emina Oke Ini namanya City Cic Cic Yang Peach Oke Nah Lihat lagi Pakai spray Wajah Oke Di bagian Sebelahnya ya Supaya tidak Kecampur Tadi disini Sekarang yang ini Kita akan Menggunakan Nah ini Penampakannya ya Seperti Nah Oke Tuh Ya Oke Sekarang Aku akan Menggunakan Di sebelah sini Nanti kita Bandingin Gimana tuh Sekalian ngebetal ya Tuh Wkik Oke Sekarang aku Olesin dulu ya Oh iya Happy weekend Buat kalian ya Bagi yang ada Bagi yang Di rumah aja Silahkan kalian Tonton video Nenek kembar ini ya Oke Ini udah Tuh Kan Kalian lihat Kelihatan gak Perbedaannya Oke Aku bereskan dulu Ini Tuh Sekarang aku Rapihin Nah Aku cerminan lagi dong Nampak bawa cermin Yang gede nih Oke Nah Kalian lihat gak Perbedaannya Oke Udah Kayaknya untuk Wajah sudah Supaya lebih rapi Kita akan Menggunakan Beras ya Oke Seperti biasa Aku akan menggunakan Mini soksukan aku Oke Ini gak diolesin Apa-apa ya Udah Bersih Kita ratakan Saja PHC nya Lebih halus Udah Udah ya Nah sekarang Aku pengen Bahan yang ketiga ya Tadi pertama Udah ya Satu dua Udah sekarang Yang ketiga Aku akan menggunakan Eyebrow Eyebrow kit Eyebrow kit Ini adalah Pensil alis Oke Dari Wardah Nah Ini Memang Untuk Apa Kita gunakan Untuk alis Oke Tapi Ini juga Kita akan gunakan Sebagai Oke Sebagai Eyesado Oke Oke Nah Penampakannya Seperti ini 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 ada Sepulnya Juga Yang kalian Bisa gunakan Nah Ada cerminnya Tuh Tuh Ini Concealer nya Ini dua Ini alis Kalian mau Padu Ini sama Ini juga Terserah Oke Mau yang Coklat Yang suka Coklat Bisa Ini coklatnya Gelap Banget Jadi Agak Kehitaman Jadi Kalian bisa Menggunakannya Dicampur Atau Satu Satu Ini bagian Depan Ini yang Bagian Ujungnya Bisa juga Atau Kalian mau Menggunakan Semua Terserah Kalian Setelah Menggunakan Ini Kalian bisa Menggunakan Concealer Ini Concealer Concealer Ini Untuk Meratakan Di bagian Bawah Yang Kelebihan Misalnya Disini Banyak Ini Eyebrow Kit Bahan Makeup Yang Mempunyai Fungsi Ganda Disamping Sebagai Alis Juga Sebagai Eyeshadow Oke Tapi aku Tidak Menggunakan Ini Oke Kita skip Aku cuman Ngasih tau Saja Aku akan Menggunakan Pensil Alis Biasa Ini dari Implora Harganya Murah Banget Dari Implora Ini Sengaja Aku Pilih Warna Hitam Oke Nah Bentukan Seperti Ini Aku akan Menggunakan Sebagai Alis Dan Fungsinya Ini Tidak Hanya Sebagai Alis Tapi Juga Bisa Digunakan Sebagai Eyeliner Oke Nah Pensil Alis Bisa Digunakan Sebagai Eyeliner Oke Sekarang Oke Aku Cerminan Dulu Oke Aku Akan Menggunakan Ini 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 Sikatnya Jadi Kalian Bisa Sekalian Ratakan Aku Sekali Ini Pengen Alisnya Tipis Tipis Sikatnya Tipis Sikatnya Yang biasa Biasa Sikatnya Sikatnya Oke Nah Nah Sekarang Aku Akan Aku Akan Menggunakan Ini Juga Sebagai Eyeliner Oke Oh Nanti Aja ya Aku Akan Menggunakan Yang Lain Dulu Oke Nanti Kita Skip Dulu Nanti Ini Kita Akan Gunakan Sebagai Eyeliner Oke Nah Yang berikutnya Bahan Makeup Selanjutnya Yang Aku Rekomendasikan Adalah Tentu Saja Blast On Oke Nah Blast On Ini Bisa Fungsinya Oke Disini Aku Oke Nih Ada Blast On Aku Cuman Bawa 2 Ya 3 Aku Bawa 3 Blast On Pertama Dari Emina Yang Kedua Dari FIFA Oke Ini Masih Ada Tutupnya Sayang Dibuka Gitu Oke FIFA Ini Yang Nomor Dua Yang Favorit Aku Kemudian Ini Dari Moko Moko Yang Peach Oke Tiga Ini Fungsinya Memang Sebagai Blast On Tapi Bisa Digunakan Sebagai Eyeshadow Juga Nah Tapi Nah Sekarang Mungkin Ada Yang Bertanya Bagaimana Dengan Eyeshadow Saja Apakah Eyeshadow Bisa Digunakan Sebagai Blast On Aku Nggak Yakin Tapi Kalau Blast On Bisa Digunakan Sebagai Eyeshadow Tapi Eyeshadow Tidak Bisa Digunakan Sebagai Blast On Karena Terlalu Pigment Gitu Hasilnya Hasilnya Kurang Bagus Aku Pernah Cuma Hasilnya Kurang Bagus Nah Oke Ada Tiga Ini Kita Bicara Itu Dulu Dan Yang Selanjutnya Kita Bisa Gunakan Sebagai Blast On Tapi Bukan Blast On Oke Itu Adalah Kita Akan Menggunakan Lip Cream Atau Lip Matte Ini Sebutannya Itu Sama Aja Lipstick Juga Pada Dasarnya Cuma Ada Lip Cream Ada Lip Matte Ada Namanya Cream Matte Macam Dan Ada Lip Teint Oke Kali Ini Yang Aku Rekomendasikan Lip Teint Daripada Implora Oke Dan Cream Matte Atau Lip Matte Juga Lipstick Juga Dari Emina Kalian Udah Tau Aku Pernah Maka Ini Waktu One Brand Emina Oke Bentukannya Seperti Ini Kemudian Lip Matte Daripada Purbasari Nah Ini Fungsinya Tidak Dua Lagi Tidak Satu Dua Lagi Ini Bukan Hanya Sekedar Lipstick Biasa Ini Yang Tiga Ini Bisa Kita Gunakan Sebagai Lipstick Sebagai Eyeshadow Dan Sebagai Blast On Jadi Ini Yang Benar Benar Mempunyai Tiga Fungsi Oke Sekarang Aku Tentu Saja Akan Memilih Ini Ya Maaf Aku Tidak Menggunakan Blast On Ya Ini Biasa Saja Udah Blast On Digunakan Sebagai Oh iya Aku Lupa Satu Lagi Ada Dari Pixy Pixy Ini Sama Eyeshadow Bisa Blast Sekarang Kita Menggunakan Apa Yang Ini Dulu Yang Ini Kita Gunakan Sebelah Kanan Apakah Nanti Lip Teint Atau Nanti Lip Mat Yang Kita Gunakan Sebelah Kiri Oke Sekarang Mari Kita Gunakan Ini Kita Buka Dulu Sebenarnya Aku Kurang Serk Warna Merah Ini Tapi Tidak Terlalu Merah Juga Ada Warna Satunya Cuman Udah Kucel Terlalu Sering Aku Pakai Jadi Ini Yang Masih Bagus Jadi Ini Oke Sekarang Kita Akan Gunakan Sebagai Eyeshadow Dulu Bismillah Tuh Lihat Ya kan Sedikit Aja Udah Nah Warnanya Cantik Banget Tuh Tuh Lihat Tuh Ya kan Oke Sekarang Aku akan Menggunakan Ini Juga Ini Juga Sebagai Oke Bentar Aku Singkirkan Dulu Barang Barang Bahannya Oke Aku Akan Menggunakan Ini Sebagai Blast On Nih Ya Cukupnya Satu Dua Tiga Itu Cukup Karena Ini Merah Banget Oke Caramu Jadi Begini Aja Nah Diusap Usap Saja Atau Di Tap Tap Saja Setelah Kalian Tap Tap Bisa Diusap Usap Untuk Meratakannya Keliatannya Merah Merah Di Kamera Padahal Enggak Yang Secara Ininya Enggak Tuh Langsung Menyatu Dia Oke Nah Padahal Tadi Kita Udah Kasih Bedak Oke Yang Berikutnya Ini Fungsinya Ini Sebagai Lipstick Aku Gunakan Di Bibir Atas Apa Bawah Atas 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 Aku Bawa Itu Enggak Tadi Oke 12 Tuh Kan Cantik Juga Di Bibir Nah Tambah Lagi Nah Udah Bagian Atas Udah Disina Sisanya Di Bibir Ini Bisa Di Oleskan Di Mata Atau Kalian Mau Nambah Di Pipi Lagi Bisa Dan Di Seluruh Kelopak Mata Tadi Cuman Di Bagian Depan Mata Sekarang Di Seluruh Kelopak Mata Karena Banyak Bekas Lipstick Tadi Oke Nah Ini Juga Diratakan Lagi Jadi Gak Apa Kalian Pakai Tway Kick Dulu Kalian Pakai Bedak Bebek Tadi Gak Masalah Gitu Baru Kalian Menggunakan Ini Gak Masalah Tuh Ya Kan Nah Baru Sebelah Baru Sebelah Oke Kita Oleskan Ke hidung Sedikit Sisanya Banyak Jadi Hidungnya Juga Kemerahan Merona Merah Oke Udah Sekarang Aku akan Menggunakan Kayaknya Aku akan Menggunakan Lip Tin Apa Ini Apa Yang Aku Menggunakan Emina Emina Lip Cream Matte Ini Yang Nomor Berapa Nggak Lalu Namanya Nggak Kelihatan Nomornya Maaf Aku Lupa Bawa Kacamata Oke Sekarang Aku Akan Oleskan Di Mata Dulu Tuh Warnanya Mudah Ya Oke Sekarang Aku Olesin Dulu Takutnya Kering Nanti Ya Agak Basah Ini Agak Basah Agak Agak Basah Agak Basah Maaf Kelihatan Merah Banget Kan Oke Sekarang Kita Oleskan Ke pipi Nah Wah Ternyata Cukup Dengan Satu Olesan Tadi Hasilnya Banyak Banget Bisa Bisa Hemat Banget Kalau Lip Matte Tuh Ya Kita Inikan Ke hidung Terus Oles Lagi Ya Kalau Nambah Nggak perlu Lagi Diambil Tadi Kita Ambil Yang Di Mata Ini Aja Karena Ini Banyak Banget Kayaknya Padahal Aku Ngoles Nya Sedikit Sekali Tadi Loh Untungnya Cream Matte Ini Apa Mudah Dihapus Nah Jadi Oleskan Lagi Ke pipi Tuh Ya Kan Kalau Kalian Masih Merasa Banyak Di Mata Kalian Bisa Ambil Lagi Dan Oleskan Di Bibir Bawah Oke Sekarang Kita Ngeratain Ratain Yang Ini Wow Pikmin Banget Ya Oke Nah Tuh Menor Ya Enggak Kelihatannya Menor Oke Ini Emang Agak Tebal Sedikit Kita Biarkan Kering Dulu Sedikit Ya Ini Olesin Ke Hidung Nanti Kita Ratakan Lagi Ya Oke Ini Tadi Kalian Lihat Ini Yang Pixie Tadi Sementara Ini Yang Cream Matte Oke Tuh Kemerahan Menurut Kalian Gak Apa Sekarang Aku Pengen Tisu Tanganku Dulu Kalau Kalian Merasa Tinggal Kalian Olesin Dengan Beauty Blender Bisa Diratain Sama Beauty Blender Aku Menggunakan Yang Di bawah Ini Karena Gak Gak Gap Gap Ini Kayaknya Udah Oke Sekarang Kita Yang Ini Mudah Banget Nyatu Oke Nah Ini Coba Lihat Ini Nah Ini Mungkin Gak Semua Tadi Oke Gak 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 Udah Sekarang Kita Tadi Udah Sekarang Kita Tambah Di Bibir Ini Keren Banget Eh Mina Keren Banget Cream Matte Oke Aku Pengen Cerminan Tuh Bagus Ya Tuh Bentar Ya Aku Cerminan Kalian Mungkin Melihatnya Sekali Lagi Ini Di Kamera Kelihatan Merah Banget Padah Enggak Kenyatanya Enggak Ini Matahari Langsung Loh Ya Enggak Ada Sinar Apa- Apa Ini Kebetulan Harinya Cerah Banget Hari Ini Tuh Nah Memang Yang Di bagian Sini Ini Lebih Merah Lebih Merona Daripada Ini Tuh Oke Nah Untuk Untuk Menutupinya Gimana Oke Kita Akan Ambil Bedak Terserah Kalian Menggunakan Bedak Apa Aku Akan Menggunakan Ines Aja Oke Ini Bedak Bedak Atau Bedak Yang Kalian Pakai Tadi Untuk Menggunakan Yang Mana Mau Milih Yang Bedak Tue Kik Atau Yang Bebe Terserah Ini Aku Menggunakan Satu Kali Aja Oke Oke Nah Oleskan Di bagian Sini Udah Baru Diratakan Nah Ya kan Samar Jadinya Tuh Udah Deh Ya Nah Sekarang Kita Akan Menggunakan Sebagai Eyeliner Yang Pensil Alis Tadi Di Ujung Mata Kalian Tau Aku Suka Eyeliner Itu Di Ujung Mata Ya Ini Bukan Eyeliner Ya Pensil Alis Cuman Saking Pigment Bagus Gitu Ya Implora Ini Jadi Aku Juga Menggunakannya Untuk Hemat Waktu Dan Hemat Biaya Itu Kalian Bisa Menggunakan Ini Tuh Lihat Mataku Luar Biasa Ya Kita Di Bawah Juga Tuh Kan Lebih Tajam Matanya Nah Aku Rekomenkan Bener-bener Implora Ini Keren Banget Kalau Buat Juga Dipakai Pensil Alis Implora Juga Sangat Keren Kalau Untuk Digunakan Sebagai Eyeliner Oke Nah Yang Terakhir Yang Terakhir Ya Coba Aku Lihat Lagi Oke Ini Ada Satu Lagi Aku Bahan Doang Ya Ada Eyesedo Daripada Wardah Yang Klasik Ini Tidak Hanya Berfungsi Sebagai Eyesedo Oke Tapi Juga Sebagai Highlighter Yang Mana Warna Untuk Highlighter Yang Ini Oke Aku Akan Menggunakan Karena Aku Selalu Menggunakan Highlighter Tapi Untuk Di hidung Aja Gitu Nah Ini Aku Ambil Sedikit Terus Disini Bawa Ke Atas Tambah Lagi Sedikit Nah Kalian Bisa Ngambil Dan Taruh Di Kelopak Mata Supaya Nuansanya Ada Ya Oke Tuh Gitu Aja Karena Aku Tidak Pake Kontur Jadi Aku Menggunakan Ini Aja Kita Ratakan Sekali Oke Udah Sekarang Aku Lihat Di Cermin Dulu Tuh Hidungku Jadi Bagus Nah Ini 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 Kelihatan Ya Kan Highlighternya Kelihatan Padahal Itu Acedo Tapi Kita Gunakan Sebagai Highlighter Oke Nah Yang Terakhir Adalah Maskara Nah Maskara Ini Aku Kebetulan Menggunakan Pixie Kita Pakai Dulu Maskaranya Maskara Juga Mempunyai Dua Fungsi Setelah Kalian Menggunakan Maskara Oke Atas Dan Bawah Ya Itu Jangan Lagi Dimasukin Kedalam Diambil Lagi Cukup Yang Ini Kita Gunakan Fungsi Maskara Kedua Yaitu Sebagai Alis Jadi Kalau Kalian Males Pakai Alis Kalian Bisa Menggunakan Maskara Sekarang Aku Akan Udah Tadi Ya Tadi Udah Pake Pensil Alis Kan Sekarang Aku Mau Menggunakan Ini Lagi Sebagai Alis Dan Ini Jauh Lebih Bertahan Daripada Alis Biasa Pensil Alis Biasa Maksudnya Tuh Kan Nah Demikian Lah Oke Bahan-bahan Makeup Makeup Berfungsi Tidak Hanya Sesuai Namanya Oke Lipstick Untuk Lipstick Terus Concealer Untuk Concealer Bedak Untuk Bedak Enggak Disini Aku Makeup Dengan Menggunakan Bahan-bahan Yang Fungsinya Lebih dari Satu Bisa Sampai Dua Dan Bisa Sampai Tiga Ini Hasilnya Nah Tuh Dirapikan Dulu Nah Kalian Lihat Tadi itu Ada Dua Versi Yang Satu Pakai Tue Kick Yang Satu Pakai Bedak Yang Mengadung Bebek Cream Kemudian Menggunakan Lip Cream Dan Menggunakan Lip Cream Lipstick Yang Kita Pakai Untuk Eyesado Dan Tuh Kan Gak Merah Lagi Udah Bagus Coba Aku Lihat Lagi Hasil Akhirnya Tuh Dan Yang Membuat Wajahku Jadi Lebih Lagi Adalah Ini Highlighter Yang Aku Gunakan Daripada Eyesado Klasik Daripada Wardah Jadi Ini Bisa Kalian Gunakan Sebagai Eyesado Dan Ini Sebagai Highlighter Tuh Hidungku Jadi Aku Gak Pakai Kontur Oh Lupa Nah Untuk Eyebrow Kit Tadi Itu Bisa Juga Kalian Gunakan Yang Suka Menggunakan Kontur Oke Kalian Bisa Menggunakan Ini Sebagai Kontur Dua Ini Kontur Hidung Maupun Di bawah Di tulang Tipi Oke Demikianlah Udah Abis Rasanya Ya Lama Ya Mohon Maaf Ya Udah 30 Menit Nih Video Nenek Mohon Maaf Ya Mudah Mudahan Manfaat Kalau Ada Pertanyaan Silahkan Kalian Ajukan Dan Tulis Di bawah Ya Insyaallah Akan Aku Balas Selama Aku Punya Waktu Ya Terima Kasih Banyak Happy Weekend Buat Semuanya Jangan Pernah Bosan Nonton Video Aku Ya Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Ketemu Lagi